Assalamualaikum guys, selamat pagi Kembali lagi Channel kami Dalam cara in house cooking Waktu di Banjarmasin Menunjukkan pukul 6 lewat 55 menit Waktu Indonesia bagian tengah Pagi hari Ini kita ikuti Kegiatan ibu-ibu Ini apa bu, memotong Tempe untuk digoreng Jadi ini akan Bikin tempe goreng untuk sarapan pagi Yang disana menggunakan air Sudah mulai mendidih Perhatikan kawan-kawannya, air mendidih Ini ibunya tadi Memotong tempe Kemudian Mau dituang ke termos ya Perhatikan guys Di rumah kami seperti ini Jadi Air dididihkan Terpisah, kemudian dituangkan ke termosnya Jadi bukan termosnya Yang langsung digodok di kompor Sisanya Nanti dipakai untuk lain bu ya Bikin kopi ya Termos sudah penuh Nanti tak bawa ke depan Ini guys ada Apa ini bu Lombok Merah, lombok hijau Dan apa ini Satunya apa Lombok Taji ya bu ya ini Lombok apa namanya Lombok Lombok tiung Lombok taji Yang ini adalah Bawang merah, bawang putih Yang dipotong kecil-kecil ya Ini adalah tempe Yang Untuk enam orang ya Eh untuk tiga orang Tiga Enam potong Yang ini adalah Sebentar guys Ini yang menarik Ini bagi ini Adalah Ini sebentar Saya agak mirip Ikan haruan Ikan gabus asin ya Ikan kering gabus Yang di asinkan Ikan haruan di banjir masin Iwak haruan Kalau masuk banjirnya Iwak haruan ya bu ya Iwak haruan Ikan asin gabus Dipotong bu Buntutnya dipotong dengan gunting Ini yang menarik hari ini Jadi ini Ini haruan Apa jadi Haruan kering Haruan kering tadi Direndam air ya bu ya Air panas Air panas Angkat begitu Tujuannya untuk menurunkan Asin Kadar garamnya ya Supaya tidak terlalu asin katanya ibu Ini dipotong ya bu ya Potong kecil-kecil Coba perhatikan guys Dipotong kecil begitu Nah itu Keras ya Ada tulangnya soalnya guys Tidak dipukul gitu bu Bunyi ya Patikan guys Jadi potong kecil Orang itu dibelah lagi Masuk sini ya bu ya Masuk di air panas lagi Jadi ini dipotong Masukkan di Sini ya Air hangat tadi ya bu ya Potong lagi guys Ush Menyumbulkan suara yang gaduh Licim 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 Burung di atas Kedepak-kedebuk Pagi hari guys Ini untuk Membuat sarapan pagi ya bu ya Laut sarapan pagi ya Nasinya sudah mateng Hari ini adalah hari Sabtu Ini waktunya Untuk sarapan Nanti kami jam Diperkirakan ya Sebentar lagi Dipotong guys Ikan haruan dipotong Ikan haruan Ikan gabus Ikan kutuk Ikan kutuk Bahasa jawanya Tapi di asinkan ya bu ya Di asinkan Habis itu di Keringkan Di jemur Jadi ikan asin yang Di Masukkan di Apa namanya Air hangat ya bu ya Direndam ya Tujuannya untuk Mengurangi Tingkat keasinannya Ukuran sedang tadi bu ya Kira-kira ya Dua on ada Tidak sampai ya Satu on lah Untuk tiga orang ya bu ya Potong kecil-kecil gitu Tuh dia Oh ini enak Kalau tulang Apa Kalau dagingnya Tidak ada tulang Kalau telang Ya ini Seperti ikan asin Telang pada umumnya Tapi ini haruan Dari gabus Ikan gabus Nanti mau dibumbu ya bu ya Itu bumbunya Masaknya apa namanya bu Di Banjarmasin apa Masak asam Masak asam manis Ala Banjarmasin Bahannya adalah ikan asin Bumbunya ini tadi guys Bawang merah Bawang putih Kemudian ada lombok Gitu ya Setelah dipotong-potong Apa dia bu Direndam di air Oh Itu Lalu ibunya Mempersiapkan Apa ini bu Asam jawa Asam jawa Dengan air Panas Air panas tadi Jadi asam jawa Diencirkan Di air panas Airnya Tidak panas lah Air hangat ya Kemudian ikutnya Menyiapkan wajan Guys Hidupkan Dua Kompor gitu Itu dia Kita mundur sedikit guys Wajannya Ini ada disana Kita tunggu sebentar Ini tetap direndam Di air hangat Oh ini mau menggoreng Tempe Tempe dulu Minyak dituangkan Gitu Ya Cukupnya Nanti mau menggoreng tempe dulu ya Tempe dulu Baru nanti kita ikuti Prosedur pembuatan Apa Dicuci tempenya Selalu dicuci Ini bumbunya apa bu Tempenya Tempen Nanti kita lihat Bagaimana tempe Dicuci Dipotong Dicuci Tunggu sebentar ya bu Terus diberi apa ini bu Garam sedikit Garam sedikit guys Tempe tadi dipotong Dicuci Lalu ditiriskan sebentar Dikasih garam Ini kasih apa ini bu Kasih bumbu Roiko Rasa Ayam Waduh guys Ini Tempe rasa ayam nanti Perhatikan Di Diaduk begitu sedikit Lalu di apa Di Ya dicelupkan begitu ya Kasih air ya tadi Ibu sedikit ya Jadi bumbunya adalah Bumbu Roiko Dikasih garam sedikit tadi Kasih garam sedikit guys Nah ini dia Lincah sekali Ibu-ibu pagi Ini bisa di Jadikan inspirasi Untuk para ibu-ibu muda Mudah sekali guys Enak sekali Ini gurih Ini Hampir setiap hari kami makan ini Kalau untuk sarapan pagi Eh ini guys Datanglah si Datanglah si Sutil Sutil bu ini bu Datang dia Nah Mulai dimasukkan Saya agak mundur sedikit guys Hmm 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 Wah Sejap Ya setil main Kita maju sedikit Boleh Wow Enam potong Untuk Tiga orang Jadi Itu Baitu Ini Sikit gas Kami hemat sekali Tapi nanti hidangan utamanya Lihat Itu guys ya Marjosa Kita tunggu sebentar Guys Itu tadi Apa namanya bu tadi Lombok yang tadi direndam dengan air Dicuci begitu Ini sekarang mulai di Diris ya bu ya Diris kecil-kecil Buang bijinya begitu Ini untuk campuran ini nanti Ikan asin tadi mau dimasak asam manis ya Perhatikan guys Ini jangan ditiru Cara memotong seperti ini Bagi ibu-ibu muda yang baru Masuk dapur Jangan ditiru Ini dilakukan oleh profesional Jadi sekali lagi kami Sampaikan Jangan ditiru Cara ini Sangat berbahaya Bu ya Sangat berbahaya Itu apa namanya Pisaunya tajam Nah itu Mengiris lombok Tanpa alas gitu loh Jadi langsung dari tangan guys Hati-hati Perhatikan guys Ini saya set ya Nah ini Tidak disarankan Bagi pemula Jadi ibu-ibu muda Disana tempe Belum ya Belum Kita kembali ke lombok ini Lombok hijaunya dipotong miring Potong miring Terus lombok kecilnya Dipotong juga dengan Bunyi guys Coba dengarkan Kita perhatikan Tempenya sudah mulai kering Di balik ya Wah warnanya coklat Manis sekali Luar biasa Nah ini Ini Ridangan khas Indonesia guys Jangan dilupakan Selalu ada di rumah kami ini Setiap hari Lagi Lagi Untuk mancing selera Ini tetap lombok tadi Diris kecil-kecil gitu ya Potong berapa Lihatnya potong dua saja Potong dua Jadi tidak beraturan gitu Itu lombok pedesnya Yang merah dan hijau Itu pewarna saja Untuk membuat menarik Yang saya selalu sampaikan Jangan ditiru perbuatan ini Karena langsung dari tangan Lihat guys Mestinya kan pakai pandalan tuh Pakai alasnya itu Tapi ini katanya Sudah dilakukan oleh profesional Berhenti bertahun-tahun Jadi tidak apa-apa Pakai saja langsung Lagi pemula Tidak disarankan Oke guys Yang dipotong-potong Selesai Bawang sudah ya bu ya Sudah Ini sudah guys Bawang dipotong Tidak beraturan juga Tapi tidak dikeprek ya Tidak dikeprek gitu Tidak Dia dipotong Ini lihat guys Bawang Di sana Ini lomboknya Hmm Itu ada tangkainya bu Tidak dibuang Tidak nanti Oh nanti dibuang Tempe yang sudah siap Diangkat Coba perhatikan Guys 6 potong 3 4 5 6 potong Untuk 3 Orang Jadi tuba itu ya Tempenya bu Nah Tidak dipindah dulu Itu apa bu Oh minyak yang sudah selesai Dituang lagi Lupa Panas dulu Sisanya Jadi ini Ini yang untuk menggoreng Khusus ikan Ikan asin Oh khusus ikan Ditambahkan Guys Ini tipnya ya Jadi Apa Anjurannya Untuk ikan Itu ada minyak sendiri Untuk tempe Ada minyak sendiri Supaya dia Tidak tergabung Ini pinyak dimanaskan Untuk masak Yang ikan asin Dari bu ya Oke kita tunggu Guys Baik Ikan asin dimasukkan Kedalam minyak panas Apinya bagaimana bu Cukup ya Perhatikan guys Ini apinya Jadi ukuran apinya Itu ikan asin Yang digoreng Tempe dipindah Perhatikan urut-urutannya guys ya Lihat Ikan asin Digoreng Oh baunya Semerbak sekali Ikan asin ini Ikan gabus ya Ikan haruan Ikan kutuk Jadi cukup bahasanya Gabus Indonesianya Kutuk di Jawa Haruan di Banjarwasi Dimana lagi buat gabus Di Sumatera apa Sumatera apa bilangnya Ikan gabus Kalau di Sumatera Katanya ikan gabus Ibunya pernah di Sumatera Kalau aku gak tau namanya disana Kalau di Jakarta apa ya Gabus Gabus ya Jangan joget bu Masuk di TV Ini Bawang Ini apa namanya Asam Jawa Yang dijahirkan dengan air hangat Ini Bawang merah Bawang putih Yang di Iris Tipis-tipis Ini lombok Yang tadi dipotong dengan tangan Berjaya Hati-hati ya Jadi Yang si putih ini Adalah S-U-T-I-L Sutil Ada terus dia Ikan asin Diboreng begitu bu Sampai apa tandanya Setengah matang dia Hampir matang Warnanya berubah Katanya ibunya Lalu nanti Bumbu-bumbunya dimasukkan Oh iya Nyiprat minyaknya Mas-sati mas Sedikit mas Jangan terlalu dekat Itu air ya bu Yang tadi nyiprat Air Bisa saya gambarkan guys Baunya Sumerbak sekali Anda bayangkan Ikan asin Yang digoreng Pagi hari Bikinlah Par Ini ditambahin Enggak punya sus Campur aja Boleh Boleh Ambilkan ya Pisahkan ya Ya Pemanasinya Nggak Baunya Temerbak sekali Saya bisa deskripsikan Apa ya Luar biasa lah Pagi hari Menggoreng ikan asin Sekarang pukul 7 Lewat 11 menit Sebentar lagi Kami akan sarapan Nanti Kita lihat Bagaimana penanganannya ini Itu apa bu Disiapan apanya bu Tuh Pindah wajan Kalau bukan disitu kan Weles minyaknya Jadi begini guys Lihat Lihat Ibutnya ya Perhatikan guys Perhatikan ini ada yang akan terjadi Jadi apa bu Minyaknya di Biar disitu Ikannya yang dipindah Ikan asinnya sudah maten Lihat Perhatikan Sebentar Nah itu Dikasih wajan baru Dikasih minyak sedikit Ya Oke Minyak Berapa kira-kira Ya Cukupnya lah gitu ya Untuk Menumis Nah guys Perhatikan guys Ini hanya terjadi Oleh ibu-ibu rumah tangga Bapak-bapak Nggak ngerti Ya Jadi Ikannya Saya mau cerita Yang sudah maten Dipindahkan ke tanah Siapkan wajan baru Untuk menumis Ini ya bu ya Minyaknya diambil dari sana Tadi bu Sedikit Nah Bukan minyak baru guys ya Ini kita tumis Bawang merah Bawang putih Ditumis Oke Saya informasikan lagi Ikan asin disana Sudah mateng loh ya Sudah mateng Ini menumis Perhatikan guys Gimana dia nanti ketemunya Nah Lihat guys Ikan asinnya Dipindahkan ke sini Ribet sekali Memang kelihatan Supaya minyak Jangan banyak habis Itu sebabnya Dipindah guys Lihat Nah minyak yang sisanya ini Mau disimpan lagi Untuk menggorengkan asin berikutnya Yang ini Untuk menumis itu Dikasih Air panas Dikasih air panas Dikasih air panas Lalu apalagi masuk Masuk Apa namanya Larutan Asam jawa Api dikeraskan bu Api dikeraskan Kalau tempe tadi Hasil penggorengannya ada disana Minyaknya juga lain bu Ya dipisahkan ya Dikasih apa ini Gula Gula Dua sendok teh Begitu Gula pasir Dua sendok teh Nah perhatikan guys Kasih apa lagi ini Garam sedikit A little salt Ya gula manis Eh gula pasir tadi berapa Tiga sendok Dua sendok Kemudian dikasih apa bu Ya Troiko Sedikit 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 guys Ini dididihkan ya Sampai meresap Sampai meresap airnya Agak kering Agak kering lah ya Airnya itu Indikasinya nanti Mengering dia Kita tunggu sebentar Terakhir Cap Ya kita tunggu sebentar ya Ini mau dikasih Kecap Kecap manis Supaya ada rasanya manisnya guys Perhatikan Ada asam Manis Kemudian gurih Dan nanti ada pedasnya Pedas terakhir ya bu ya Diaduk dulu guys Nanti sampai meresap Airnya itu Agak kering dikit Agak kering dikit Katanya baru di Lombok kapan masuknya Terakhir Oh terakhir guys Ini si lombok ini terakhir datangnya Oke ya Kita tunggu sebentar Sampai dia agak meresap Guys Ini setelah mulai Agak kering airnya Baru dimasukkan apa bu Lombok Lihat lombok Masuk lombok Waduh Lihat warnanya guys Sudah berubah dia sekarang Lihat Merah hijau Ada kuningnya Ada ikan apinya Teksturnya ya Masuk lombok ya guys ya Luar biasa Tunggu lagi bu ya Sampai lomboknya agak layu Gitu Ini pedas guys Ini adalah hidangan untuk Ibunya dan Satu orang lainnya Gitu Anakku Anaknya Ini ibu ya Kalau yang ini guys Saya kasih lihat Ini Ini punya aku guys Diankar duluan Dia dihidangkan Karena Tidak menggunakan Apa bu Lombok Tidak ada cabai Dia anti pedas Nah kita perhatikan guys Yang punya ibunya dan anaknya Nah lihat Coba Lomboknya guys Ini sukir Ketemu lagi Tadi perhatikan guys Airnya sudah mulai mengering ya Bu ya Airnya mengering Terserap oleh Ikan asinnya tadi Jangan heran guys Ini ikan asin Kok masih dikasih galam Kok masih dikasih Iya dia tidak asin Namanya saja Nah cukup ya bu ya Ini punya aku Ini punya ibunya dan anak Nah ini Mau dihidangkan Coba kita perhatikan Saya dekatkan cacah Oke Ini untuk dihidangkan ya bu ya Nah perhatikan guys Ini dia Wow Wow Warnanya itu loh Luar biasa Hmm Suaranya bu ya Hugs itu Ini tidak ada di koki Koki manapun Tidak ada Tidak ada Mister sip Tidak masak ini bu Tidak ada Ini tidak masak Ini ya Saya susut dari atas Itu dia Warnanya bagus sekali Ini bas Coba Dekatkan ini bu Perhatikan yang satunya Tidak berwarna Itu punya aku guys Karena anti pedas Yang ini Tempe guys Kedangan kami pagi hari ini Adalah Ikan asin masak Masak Asam manis Ini dia Ini yang natural Tidak menggunakan Cabai lombok Ini yang menggunakan cabai Pedas Kalau guys ini Bayangkan saja Yang ini tempenya Kira cukup Ini untuk kidangan makan Pagi kami Nanti Jangan lupa guys Kalau sudah menonton Subscribe Like Comment Dan lonceng Kalau berkenan Ya Nanti mudah-mudahan Ada sampai ketemu Di meja makan kita Assalamualaikum Selamat menikmati